Oke kali ini kita akan coba merangkum komen-komen yang banyak ditanyain seputar ini ya tapi yang seputar berburu sama babi hutan aja ya banyak yang komentar di video yang ini yang terakhir terus video yang ini yang berburu babi hutan 12 ini banyakan sih ya tuh komen-komennya ada yang aneh-aneh ini ada yang pakai nanya ini yang di ini berburu babi hutan 20 ini mimisnya pakai lima lima apa enggak enggak saya nggak pakai mimis lima lima saya pakai empat setengah 4,5 mm ini terus ada yang tanya nih emang babinya enggak takut tempatnya dipasang langsung disanggung tergantung tempat sih sebenarnya tergantung spotnya juga biasanya ya ada yang takut ada yang langsung coek gitu nih banyak yang tanya juga emas belinya unitnya dimana saya ada pengrajinnya di Jawa Timur sana pengrajin senapannya yang memang sudah percaya dari dulu terus yang paling banyak lagi ini pakai senapan senapan apa ini banyak banget yang ditanyain senapan apa pakai senapan apa teman banyak saya disini pakai senapan senapan PCP Jawa ini yang tanya-tanya soal unit apa yang saya pakai ini 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 PCP Jawa basicnya jember Remington jember Remington ini pake Facebook pakai ACO 39 kali 40 ini tabungnya mona panjang larasnya 60 Pokornya senukling nih nih udah saya gambarin perhatiannya nih sistem dari PCP Jawa ini Hai kenapa nah senapan kuat sebenarnya ya Nah senapan ini udah saya rombak-rombak sebenarnya saya upgrade terutama nih upgrade bagian sini nih upgrade bagian sininya nih nih kursornya kita dengan lubangnya ini kan pentel nih pentel habis ini nih penting coba saya ini ya pengin sewarna ini juga nih as pentelnya ini ya jangan kalau beli-beli pentel di marketplace atau di tempat senapan kan panjang pentingnya dipotong pentingnya dipotong terus pakai pentelnya warna hitam pentel falp kalau nggak tahu pendek falpnya hatinya warna hitam terus peras mananya nih peras ininya keras aja jangan jangan pakai lembut atau pakai yang lembut apa-apa pokoknya kalau bisa ininya keras aja nggak papa tapi jangan sampai keras terhambar tergak buat pendangnya ini ini nih nih ini rumah falpnya udah saya buatin putih ini nih eh ini lubang falpnya sini kesini untuk standar-standar biasanya yang saya bongkar PCP-PCP jawa itu standarnya sini lubang falpnya ini 6 mili ini udah saya besarin lubang falpnya tapi lubang transfernya jangan dibesarin lubang transfernya disini 4 mili kalau dibesarin lagi pelurunya nyemplung bentar nih nih lubangnya sini nih lubang transfer dari sini ke sininya sini jangan dibesarin dibesarin ini nyemplung bentar sini sini 4 mili yang penting sini nih lubang falp tentelnya ini bisa di ini dibesarin terus jarak ke sininya masuk anginnya jangan panjang-panjang jangan jauh-jauh hasil terus kalau bisa konstruksi lubang falpnya ini lubang angin kenaranya kayak gini nih jangan yang belok landai ini kalau bisa panjangin sedikit di sini menurut saya sih itu terus Oh ini yang buat kendala pas itu PCP jawa saya perang apa kayaknya powernya anginnya boros tapi ini apa anginnya boros powernya nggak dapet nah itu yang terjadi sama yang berburu-buru babi hutan yang ada lapidusnya itu yang nggak mati itu berburu-buru babi hutan 12 apa berapa itu saya cek-cek ternyata masalahnya disini ini adapter manometer ini tabung tabung angin ternyata di lubangnya lubang adapter manometernya sini ini kecil banget ini mungkin seberapa ya alah paling cuman sebau tele ini kayaknya nih jadinya kecil banget jadinya angin yang dari angin walaupun angin tekan aja kok sini cuma sedikit ini di pentelnya dipukul ke belakang ya udah anginnya disini anginnya bergilir loh angin bergilirnya nggak spontan langsung dorong mimis jadinya anginnya cuma mimis udah lari angin masih lari karena apa karena disini cuma bergulir ini ini pas itu saya bongkar saya bongkar tersininya sebuah bubuk gedein mungkin sekitar gede lah pokoknya tapi ya karena ini adapter takut disininya bocor jangan gede-gede banget jangan over gedenya maksimalin tapi jangan over karena tipis ntar malam pecah disini manonya loncat ini bulat-bulat ini ini pen pakai pen yang ini nanti gua pakai mini coupler ini langsung milik upernya tuh tersebutin prototipenya setelan per gigi 2 nah ini tusukan mimis biasanya nih tusukannya kecil tapi gini-gini ini lubang transfer angin dari bawah usahakan angin itu jangan ada yang belakang ke sini jadinya PCB jauhan cuma telepon di belakang nah kalau punya sini saya tambahin di sini ada teleponnya lagi jadinya apa lubang transfer angin langsung belok sini nggak belok sini nggak jadi T dan langsung ngeeldar sama ini tusukan mimisnya dikecilin karena biarin spontan anginnya di sini nih biar spontan dan dorong mimisnya maksimal nah bersahain jarak dari yang tapi ini nih jarak dari transfernya ke sini sini agak jauh jauh jadinya biar angin masuknya banyak spontan banyak biasanya sih pelurusnya udah masuk alur nih nih bisa belurusnya udah masuk alur sini kalau rasanya nih konstruksi tusukan mimisnya jadi teplonya di dalam kuningannya aku benar jadinya ini jadinya laras masuk ke kuningan yang ini nih gimana hijau nih jadinya enggak terlalu takut nyipat saya makan ya beneran ya tuh kemarin aja nggak beda-beda jauh lah pokoknya kayak gini lah dalaman senapan ini kalau spring apa perhamernya ini ini mungkin hasil eksperimen saya kalau pakai spring itu saya pasalnya spring bukan parnya bukan par satu gini jadinya ada par 2 kekuatannya di sini saya sambung di sini saya sambung pokoknya saya pas jadinya ada dua per yang beda di sini ada dua per yang beda jadinya kekuatannya dia itu walaupun udah lama oke gak ini dia apa gak kendor gak kendor maksudnya gimana ya gak loyo gitu loh ketekan jugaannya gini-gini kalau bisa per ini kalau kita nggak bawa hunting kita nggak bawa berburu per ini netral nggak ada tekanan sama sekali dari belakang dari sini nggak ada tekanan sama sekali jadinya itu yang membuat pernya awet pernya kencengin pas mau berburu aja pernya kencengin kan dari setelan pernya tinggal pasang kencengin itu baru pas mau berburu biar si per ini nggak cepet lemes saya cuma pakai track 3 tapi track 3 nggak bisa pakai track 2 track 1 kalau gejur kan pakai pernya sampai 5 sebenarnya sama aja ya jarak sini dari pentil sini ke hammer itu apa ya gimana ya jaraknya disesuaikan aja karena nggak selalu jarak yang jauh hammer ke pentil ke fulknya ini dapat power yang gede nggak semuanya sih yang ada sih tapi nggak semuanya saya lebih seneng jadinya pernya penceng jaraknya agak terlalu jauh jadinya settingan apa sih itu waduh wih zoomnya gimana sih astaga nah kenapa ini saya setting untuk track 2 400psi sekali keluar 400-500 tapi kalau track 1 ini cuma 100 atau 70psi lah itu ya ini senapan saya pakai ini senapan sudah umurnya hampir 2 tahun pernah trouble chamber sininya agar retak sedikit karena anginnya terlalu kuat ini prototipenya kalau mau itu ya di screenshot aja ini 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 banyak banget yang komentar jadinya nggak semuanya bisa saya bales ini ada yang tanya nih review senapanya buat nambah babi dong bukannya saya nggak mau review bang temen-temen atau abang-abangnya ini di YouTube sekarang udah nggak boleh kita buat sen apa konten atau video tentang senapan itu nggak boleh pasti di ada batasan usianya dan habis semuanya nonton karena nggak tahu peraturan sekarang YouTube nggak boleh jadinya ya saya buat video juga percuma jadinya tidak banyak yang lihat jadinya dan tanya yang lebih mantep nih pertanyaannya hanya di daerah kalian bisa babiutan kasih umpan coba deh kami umpan jenis apapun nggak bakal dateng sampai kiamat kita mungkin nggak bakal dateng saya jahe heran sampai babiutan gimana ya ini nah mungkin babiutan udah langkah di sana sebenarnya babiutannya udah enak mampu ini nyasur tahu tempatnya yang tanya kenapa kameranya goyang-goyang ya saya megangnya pakai tangan kamera HP sama kamera pocket itu jadinya garis stabilnya garis stabilizernya nih yang banyak yang kritik sama sarannya sama temen dari temen-temen itu banyak juga kritik yang nggak berguna bagi saya itu banyak yang mahal yang apa kasih saran jangan tembak badannya jangan tembak badannya mungkin video berburu babiutan 12 ini pas shot pertama itu itu agak kebawah perkenaannya jadinya nggak langsung mati deh itu kena bagian kepalanya bagian apa tulang kerasnya di bawah kuping itu kan tulang keras jadinya susah untuk ditembus apalagi jaraknya agak jauh ini ada nanya mas kameranya apa yang dipasang di tele-nya yang pasang di tele-nya ya kamera ibra merah itu itu bikinan saya sendiri ngerakit sendiri masih banyak buatan siapa bang senapannya senapan saya ini buatan ada lah pokoknya saya nggak nyebutin namanya lagi karena di video saya punya ada mungkin dan saya juga itu kenyamanannya kenyamanannya ada yang tanya pakai kalna mili nggak bos saya nggak pakai kalna mili nggak berani saya cuma pakai 4,5 nah banyak gimana kan unit 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 banyak bang oh iya soal envy atau nightvision ini saya ngerakit sendiri ya jadinya kalau tanya berapanya itu mungkin kurang lebih hampir 1 juta lebih lah saya ngerakitnya pakai peluru pelurunya pesan yang pesan yang wajib ukuran 4,5 banyak banget ini nggak semua bisa balasin ada yang komen ini komen apa ini banyak banget komennya yang saya tinggalnya di Lampung saya tinggalnya di Lampung spot berbunuhnya itu paling sering itu di hutan tapi pinggir pantai itu biasanya lebih banyak malahan ini ada yang tanya lagi nih ngeri nanti putus hemoknya banget sebenarnya ya hemoknya itu ya kuat karena ya kan udah standarnya udah lebih berat saya aja cuma 50 kilo-an hemoknya tahan sampai 150-200 kilo jadi aman lah asal seimbang badannya nah nontonnya ini berburu-buru bagai tanpa sini pernya kurang keras nih ini sebenarnya tembaknya ini memang pas lagi ngai ini enggak fit itu dulu jadi menurutnya tembak kecil deskripsi wih 3400 PSI apa enggak bahaya standar dari senawan saya 4000 PSI mas kalau saya bawa itu 4000 PSI itu sih komentar-komentarnya baru aja udah bang kompet karena nama nggak saya bacain karena semuanya isinya hampir sama sih tujuan nanyanya sama selamat menikmati selamat menikmati